Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini? Berbagai informasi terkini dan terpercaya Kami akan sajikan dalam dapur siang Bersama saya Nurjana Jafar Berikut informasi selengkapnya Proyek ganti meteran perunda air minum Makassar di Sorak Di tahun 2021 ini perunda air minum Makassar Menjalankan program pergantian meteran air Yang usianya di atas 5 tahun Anggaran yang disiapkan pun nilainya cukup fantastik Lebih dari 28 bilyar Dalam menjalankan programnya ini Perunda air minum melibatkan aparat negara yakni TNI Yang jumlahnya hingga 400 personil Keterlibatan anggota TNI ini turun langsung Ke rumah-rumah masyarakat Untuk mengganti meteran Atas kebijakan girut perunda air minum Makassar Hamza Ahmad Kebijakan itu lalu menuai sorotan Pengamat pemerintah Bastian Lubis Peneliti senior dari pusat kajian anti korupsi Universitas Patria Arta Makassar ini menilai Ada ketakutan pihak direksi Dalam menjalankan program pergantian meteran Hingga harus melibatkan TNI Bastian yang juga rektor upah Makassar menduga Ada keterpaksaan direksi untuk mengganti meteran air Pelanggan perunda air minum Karena menurutnya saat ini perunda itu kesulitan keuangan Bahkan belum menyetor dividennya kekas Pemkot Makassar Dia juga mempertanyakan apakah pergantian meteran itu Sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak Sebab kata dia kalibrasinya harus dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sejak awal perusahaan milik pemerintah kota ini sudah banyak menimbulkan masalah Mulai proses pengangkatan Hamza Ahmad sebagai PLT dirut Sampai ditetapkannya menjabat menjadi dirut definitif Beralih ke berita selanjutnya Tes PCR di atas Rp495 hingga Rp525.000 Kabar deskrim minta warga melapor Kepala Badan Desa Skriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Adrianto Minta masyarakat melapor penyedia jasa tes WPCR Mematok harga melebihi di atas harga yang baru dari pemerintah Agus mengatakan pengawasan implementasi kebijakan tersebut Akan dilakukan oleh jajaran kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia Ia sudah meminta jajarannya mulai dari Mabes Polri hingga daerah Jenderal Bintang 3 itu meminta penyedia jasa tes WPCR Dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut Beralih ke berita selanjutnya Pernyataan JK dinilai tidak mendasar dan berbahaya Direktur Political and Public Police tadi sejiri misi menilai Pernyataan Yusuf Kala yang menyebut Tidak akan ada lagi pertumpuhan darah dan perang saudara karena kabur Sudah jatuh ke tangan Taliban Tidak mendasar dan berbahaya Pernyataan mantan wakil presiden itu mengenai kondisi politik global Langsung menjadi sorotan Pernyataan JK bahkan disebut Membingungkan dan berbahaya bagi masa depan Indonesia Sebab bagaimanapun Taliban merupakan kelompok sayap kiri yang perlu diwaspadai Jerry Messi mengingatkan bahwa kejatuhan Afganistan ke tangan Taliban Hanya membuat terorisme menjadi ancaman nyata Dia juga bingung dengan pernyataan JK Yang tiba-tiba keluar dan mendukung apa yang dilakukan Taliban Padahal kemenangan Taliban telah memicu kekhawatiran Al-Qaeda bisa berkumpul kembali di Afganistan Itulah informasi yang kami sajikan dalam dapur siang Jangan lupa saksikan terus dapur siang setiap hari Dan jangan lupa baca berita selengkapnya di dapurredaksi.com Saya Nurjana Jabar pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh